ini kita mana kita mau ke supermarket duluan biar beli bahan-bahan dulu maaf ya guys aku memang gak video waktu di supermarket karena rame banget tapi liat loh kulkasnya masih penuh banget aku beli banyak-banyak barang ini keju yang aku beli sudah aku makan tete enak kok juga memang ada yogurt yang aku makan untuk sarapan ada banyak rasa-rasanya ini chili con carne yang pakai sapi cincang yang aku masak kemarin dan ini granolanya aku bikin granolanya sendiri pakai mentega sama madu itu aku makan sama yogurtnya lumayan enak sih guys mudah banget masaknya yang kemarin aku di supermarket kan sebenarnya ya sebenarnya ya aku hanya keluar untuk beli buah buah tok buah tok pisang semangka mungkin apel gitu tok terus aku sampai sana aku liat semua barangnya semua mangannya semua bahannya satu jam mane satu juta tiga ratus ribu setelahnya aku balik sopolo sopolo di dunia ini pergi pikir aku mau beli pisang terus nantinya buang satu juta tiga ratus bukannya aku sambat kayak oh aku ada uang buat gitu enggak kok aku menhargai banget dan bersyukur banget aku memang ada uang biar bisa buat itu tapi ya why aku gak bisa kontrol untuk nyimpen uang why aku gak bisa kontrol why aku harus beli semua aku gak tau sampai loh aku beli pizza aku beli nutella aku beli jajan aku beli buah aku beli susu yoghurt semuanya sebenarnya aku butuh aku butuh itunya tapi dalam momennya itu aku gak niat kok mau buang kayak gitu buang uangnya kayak gitu so itu maksudnya sekarang itu tanggal 17 aku haraplah harap itu bisa tahan untuk seminggu lebih lah maksudnya aku gak mau ke supermarket manis sebelum tanggal 26 27 lah kayak gitu karena ya minggu depan juga lebaran ribet banget karena disini kalau lebaran memang tanggal merah ya sama kayak Indonesia so pasti itu rame banget kalau di luar juga situasi sekarangnya gak baik kan kalau keluar lama-lama oh iso ai iso ai tapi ya yang penting kan aku beli semua yang aku memang akan makan atau akan pakai kayak gitu ya gak apa-apa lah aku gak pernah sih kalau ke supermarket kalau ke supermarket yang di Indonesia buang 1 juta lebih di supermarket gak pernah gak pernah ya tapi memang sih disini pajaknya lebih tinggi untuk import impor-impor semua mangan-mangan bahan-bahan dari luar guys aku loh buat Q&A di Instagram ini bukan pertama kali sih tapi itu ini pertama kali orang bener-bener tanya kayak ingin tahu bukan kayak kepo-kepo tapi ingin tahu kok sebelumnya aku memang buat tapi orang gak pertanyaan belas kok kamu kayak gak peduli hidupku tapi melo aku di Instagram tapi ini aku kayak senang banget sih liat orang tanya aku hal kayak pribadi tapi bukan yang aneh yang aku suka banget kayak wow ini orang bener mengerti aku ingin mengerti aku ingin tahu kayak gitu aku senang sih liat liat hasilnya kayak gitu untuk pertama kali sih hai aku cuma mau kasih kalian tahu makan taiku itu memang taiknya apa oke karena aku memang ngomong tenang itu terus dan why why aku tetap belikan ini aku gak tahu juga ini yang pertama Maggie Maggie kari rasanya kari enak kok memang lumayan enak tapi aku gak bisa makan terus karena pedas ini ini tok pedas buat aku cookies cookies chocolate chip cookies aku sebenarnya sih was lama banget belum makan ini tapi ini dari kakak sama mamaku mereka kirim buat aku so aku bersyukur aja gak apa-apa apa ini apa ini ini memang harganya mahal banget sih disini satunya ini satunya berapa sih 180 gram tok dan ini harganya 50 ribuan segini 50 ribu aku loh bisa beli satu bungkus nothing serial aku loh memang orang yang seneng banget makan sarapan walaupun gak bangun jam sarapan aku suka segini serial ada coco pops aku suka apa frosties kalau ada serial aku memang mau dan yang ini pasti banyak kayak tumben gak makan indomie loh kok bisa makan mie sedap itu loh orang indonesia gak makan segitu sih tapi sebenarnya indomie yang diimpor disini bukan yang asli indonesia menurutku itu gak enak aku gak seneng rasa bawang bawang keringnya itu kayak gosok kayak bakar gak enak itu makanya aku lebih seneng manget ini aku ada banyak ini aku karena ini memang situasinya lockdown gila nih aku ada mungkin 10 atau 15 bungkusnya ini sama yang Maggie tadi aku ada 15 atau 20 kayaknya aku siap untuk berapa tahun di tank up di kamarku lebay kemudian di kamarku Terima kasih.